Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar lomba jukung tradisional yang diikuti oleh 79 tim Sungai Martapura pada 18 hingga 19 Oktober 2023. Lomba ini diadakan untuk membina sekaligus menjaring bibit atlet dayung Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar lomba jukung atau perahu tradisional yang berlangsung pada 18 hingga 19 Oktober di kawasan Siring Menara Pandang, Sungai Martapura. Adapun perlombaan dibagi menjadi dua kategori, yakni jukung baanam sebanyak 64 tim dan perahu naga sebanyak 15 tim, dengan total peserta 474 orang. Acara ini digelar untuk membina sekaligus menjaring bibit atlet dayung di Kalimantan Selatan, agar dapat berkiprah di tingkat nasional maupun mancanegara. Pembinaan KONI Kota melalui POTSI Kota, Persetuan Dayung, itu saya kira adat-adat berprestasi terus dilakukan pembibitan dan juga dipinan. Termasuk juga adat-adat yang memang punya bakat dari bakat alam lah, yang membentuk seperti ini kesempatan untuk bisa ditampilkan dan mereka diberi kesempatan untuk bisa bertanding juga. Adapun pemenang akan mendapatkan uang pembinaan mulai dari 6 hingga 10 juta rupiah. Gelaran olahraga ini diharapkan dapat terus meningkatkan eksistensi Kota Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.